Salam Bapak Ibu serta saudaraku rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita ada dalam keadaan yang sehat, semangat dan sukacita Pagi ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian Yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia GKO Dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M Bapak Ibu serta saudara terkasih untuk merenungkan firman Tuhan hari ini Saya Pendeta Rismas Cornelis bersama Bapak Penetua Jafrai Domingos Leatemia Secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini dan kesempatan serta kesehatan yang Tuhan berikan Pagi ini kami akan merenungkan firman Tuhan Tolong kami agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup Kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Jumaat Pembacaan firman Tuhan hari ini Terambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 18 Dengan judul Mengenakan senjata Allah Berdoa setiap waktu Efesus 6 pada ayatnya yang ke 18 demikian firman Tuhan Dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu Dengan permohonan yang tak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Amin Dari bacaan tadi Kita mau menggali isi Alkitabnya Dengan pertanyaan berikut ini Dalam hal apa kita menerima senjata Allah Dalam ayatnya yang ke 18 bagian A dikatakan Dalam segala doa dan permohonan Doa yang seperti apa Dalam mengenakan seluruh senjata Allah Dalam ayatnya yang ke 18 bagian B dikatakan Doa setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jaga Apa artinya berdoa di dalam roh Dalam surat Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging Artinya bukan melawan manusia Banyak orang salah paham Bahwa peperangan kita melawan pemerintah yang ada Sementara firman Tuhan katakan Peperangan yang dimaksud adalah peperangan roh Di alam roh dan bukan melawan pemimpin yang ada Sehingga ketika peperangan roh Maka yang dibutuhkan bukan pistol Senapan, bom, baju anti peluru dan lain sebagainya Bukan juga kepintaran, pengalaman dan kekayaan kita Namun doa yang sungguh-sungguh Karena firman Tuhan berkata Dalam Yakobus 5 ayat 16 B Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Doa membuat kita kuat Untuk menghadapi tantangan dan pencobaan Ayub dalam Alkitab dituliskan Bahwa ia menjaga dirinya dan anak-anaknya Dengan membangun mesbah doa Setiap kali anak-anaknya selesai berpesta Doa membuat hidup Ayub kuat Dalam menghadapi cobaan Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita tentang doa Dalam Injil menurut Markus pasal 1 ayat 35 Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana Yesus saja yang adalah Tuhan Selalu membangun hubungan dengan Bapak Dalam doa-doanya Sebelum ia ditangkap Yesus mengajak tiga orang muridnya Simon Petrus Yohanes dan Yakobus Untuk bersama-sama berdoa Di taman Getsemani Namun Murid-muridnya tertidur Karena memang Waktunya tengah malam Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga Dan berdoa setiap saat Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan Banyak orang jatuh dalam pencobaan Bahkan kalah menghadapinya Karena tidak berdoa Seperti yang disaksikan oleh Yakobus Dalam suratnya Yakobus pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Kamu mengingini sesuatu Tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh Kamu iri hati Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab apa yang kamu minta itu Hendak kamu habiskan Untuk memuaskan Hawa nafsu Apa artinya berdoa setiap waktu Tuhan meminta kita untuk selalu berjaga-jaga Jangan sampai lengah Karena musuh kita yaitu iblis Berkeliling seperti singa yang mengaung-aung Mencari mangsa siapa saja yang dapat ditelannya Maka ketika kita lengah Iblis bisa dengan mudah masuk Dan memperdaya dengan tipu muslihatnya yang jahat Apakah anak-anak Tuhan Yesus juga dapat dimangsa iblis? Apabila kita lengah dan tidak berjaga-jaga setiap saat Bisa saja iblis mengalahkan kita dengan segala cara Tuhan Yesus mengajarkan Supaya kita tetap berjaga-jaga dan waspada Berdasarkan firman Tuhan dan urayannya Apa yang menjadi komitmen kita? Yang menjadi komitmen kita adalah Satu Menjadikan doa sebagai senjata Allah Dalam peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan Dan tipu muslihat iblis Yang kedua Berdoa dengan sungguh-sungguh dan selalu waspada dalam doa Karena iblis dan kuasanya selalu dapat memangsa kita Kapan dan dimana saja Serta siapa saja Dan yang ketiga Memegari diri dan keluarga dengan kuasa doa Karena hanya itulah yang dapat kita lakukan Menghadapi tantangan dunia yang semakin jahat ini Amin Mari kita lakukan komitmen kita Setelah merenungkan firman Tuhan hari ini Saya akan mengajak keluarga dan teman-teman Untuk bersama-sama Kita menjadikan doa sebagai senjata Allah Dalam peperangan rohani setiap hari Baik Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa Mari kita berdoa Ya Bapak dalam nama Yesus Terima kasih untuk keteladanan yang engkau telah berikan dalam berdoa Tolong kami agar selalu berjaga-jaga dan waspada dengan senjata Allah Yaitu doa-doa kami Ampuni kami Jika seringkali gagal dan lengah dalam berjaga-jaga Sehingga banyak diantara kami yang jatuh dalam pencobaan Dan melakukan kejahatan Tolong kami Tuhan Untuk melakukan komitmen kami hari ini Dan seterusnya Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikian rendungan kita pagi hari ini Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat Amin